Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kita dengarkan bersama Tausiyah yang insyaallah Akan diantarkan oleh guru kita Khabib Rifqi Alidrus Mari kita langsung dengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jauh lebih mulia mana malam Laylatul Mawlid Atau Laylatul Gadar Yang kita tahu Laylatul Gadar telah terbukti Dan ada di dalam firman Allah Jelas Allah SWT mengatakan di dalam bulan Ramadan Terdapat malam lebih baik daripada seribu bulan Di mana bulan tersebut, malam tersebut terdapat anugrah, berkah, hikmah, baufiq, hidayah, maghfirah Semua terdapat di dalam malam Laylatul Gadar Namun Syed Sahabat bin Ali Al-Maliki mengatakan Wallahi beliau menjawab dengan mengatakan sumfah Menyampaikan sumfah kepada Allah Wallahi Laylatul Gadar dan Laylatul Mawlid Jauh lebih mulia Laylatul Mawlid Pertanyaan setiap manusia pasti akan bertanya Kau bisa Laylatul Mawlid jauh lebih mulia daripada Laylatul Gadar Dikatakan oleh Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki Sesungguhnya tidak akan pernah ada Laylatul Gadar Kalau bukan karena ada Laylatul Mawlid Tidak akan ada Idul Fitri Tidak akan ada Idul Adha Tidak akan ada Muharram Tidak akan ada Isra' wal Mi'arat Jika kalau bukan malam tersebut Dilahirnya seorang manusia yang dimuliakan oleh Zatia Mahamud Di perayaan Mawlid seperti ini juga banyak pro kontra Kalau kita yang merayakan ini kan kontra Apa kita pro ya Kita pro lah ini kepada Nabi Muhammad SAW Saya sekarang mau tanya Kita bangga gak punya Nabi Muhammad Senang Bahagia Apa kebahagiaannya Apa yang kita banggakan Jawabannya cuma satu Alhamdulillah Mati kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW Hadisnya apa Yang setiap umat mendapatkan syafaat Hadis Nabi SAW Malam siapa yang bersiarah ke makamku Madinah Orang tersebut wajib mendapatkan syafaatku di Omil Qiyam Amin Amin Yang kurang rezeki InsyaAllah dibanyakin rezeki Buat apa? Buat beribadah kepada Allah Bisa melaksanakan haji Bisa melaksanakan obrak Bisa bersiarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Ya Rabbah Habib Terbuka duit Gak punya duit Bagaimana caranya Itu kan makan Kita makan waktu Panjang Duitnya banyak Nabi juga ada hadisnya lagi Orang yang membaca doa setelah adhan Dua setelah adhan Hafaanga Hafaanga Allahumma rubah Adih Dakwati Tama Wasilat 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 Aliyat Al-Rafi'ah Wabadu Magam Mahmudan Al-Ladhi Waatah Inna Kala Tuklifun Apakah Nabi SAW Orang yang membaca Dua setelah adhan Wajib Akan mendapatkan syafaat Di yawmil kiyamah Gampang kan dapat syafaat Nah tapi Setiap adhan Kita baca Nabi doanya nih Kadang ada yang lalai Kadang lagi ada yang Kesibukan dunia Makanya hanya Orang-orang yang dipilih Saat adhan selesai Dia membaca doa Kenapa? Karena orang tersebutlah Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mendapatkan syafaat Di luar sana juga Banyak yang mengatakan Untuk apa memuliakan Nabi Untuk apa merayakan mulit Untuk apa mengakumkan Nabi Tuh manusia juga Nabi Sekarang kalau Nabi dikata Manusia betul Ada firmannya Akan datang kepada kalian Seorang manusia Tolongan sama dengan kita Namun beliau memiliki Kasih sayang yang besar Dan beban daripada umatnya Dipikul oleh Nabi Kehidupan kita Beban hidup aja Kita udah sulit Apalagi situasi Corona Seperti ini Saya mau tanya Kemarin Belum lama kan PSBB Lockdown Betul Bapak boleh kerja Bapak boleh keluar rumah Betul Makan Makan masih Nanti lockdown Makan masih ya Kirain orang sini Lockdown juga Makanya Empat bulan Dip di burmakan Kerja Enggak boleh Ada satu wabah Yang kita takutin Sebenarnya Kalau kita takut sama Corona Bahaya juga Bisa di golongan Orang-orang kafir kita Saya mau tanya Sama Corona takut kemarin Buktinya pakai masker Kalau pakai masker Tolong Pakai masker Boleh Satu jam Dibuka maskernya Cari oksigen yang baru Jangan satu jam Terus Menerus dipakai Kenapa Yang kita hirup itu racun Kalau orang yang hidungnya mancung Kayak saya Aman Pak Aman Orang pakai masker Rongganya masih Oksigen masih keluar Kalau orang-orang Besek kan kesian Udah besek Pakai masker Diikat pula dari belakang Hidung makin melesat Begitu dibuka Muka biru kan Gak lucu juga Ya boleh pakai masker Tapi Satu jam Dibuka Kenapa Karena itu sudah tidak Steril dan tidak Baik Ingat gak Dulu ada yang mengatakan Orang yang pakai cadar Itu teroris Ingat gak Diberita lho Seorang MTG Hafizhul Qur'an Dia Ira'atul Qur'an Dia menjadi Salah satu Peserta MTG Begitu melihat Pesertanya pakai cadar Disuruh buka cadarnya Ingat gak Karena ketentuan panitia Bercadar itu gak boleh Beliau dengan terhormat Menjaga syariat Menjaga apa yang dikatakan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Bukurin gak apa-apa Di diskualifikasi Di dunia Tapi menang di akhirat Alhamdulillah Eh begitu ngomong Yang pakai cadar teroris Gak bagus Sekarang yang laki pakai cadar Betul apa gak Pakai masker kemana-mana Betul Ada untungnya gak Ada Kenapa Sesuatu syariat Yang sudah ditentukan Oleh Allah dan Nabi-Nya Itu pasti ada keuntungan Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diluar sana Yang mengatakan Buat apa Kita memuliakan Nabi Nabi manusia Kita manusia Nabi makan Kita makan Betul Nabi manusia Tapi perbedaan Cukup jauh Mau tahu perbedaan kita Dengan Nabi Mau tahu Sekarang saya mau tanya Tadi saya udah sebut ya Nabi memiliki Waktu sama dengan kita 24 23 jam Nabi gunakan Untuk ibadah Kalau kita 23 jam Untuk apa Lalai kepada Allah Satu jam kita pakai ibadah Itu juga gak husu Nabi satu jam dipakai Buat makan Mandi Duduk Ngobrol Itu yang Nabi pakai Satu jam Itu perbedaan pertama Yang kedua Perbedaan kita Dengan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan wahyu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berarti Nabi Muhammad Terima 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 wahyu Kalau kita punya anak Namanya Betul Kalau Nabi terima wahyu Kalau kita punya anak Namanya Itu perbedaan Mau tahu lagi Perbedaannya Ini lebih ekstrim nih Ini lebih ekstrim Luar biasa Perbedaan Nabi Dengan kita Satu waktu Dalam hadir Tidak Aisyah Nabi menanyakan Benjana Dimana setiap Nabi Kalau mau tidur Ada benjana Nabi kalau mau tidur Itu pipis dulu Ditaruh di benjana Ditaruh di bawah tempat tidur Bangun pagi Bangun pagi Nabi langsung najar Nabi gak tahu Lupa Nabi itu Langsung najar Begitu balik Melihat benjana Udah gak ada Di bawah tempat tidurnya Ditanya oleh Siti Aisyah Ya Aisyah Melihat gak benjana Yang di bawah tempat tidur Gak liat Ya Rasulullah Coba ditanyakan Ke Umu Yusuf Umu Yusuf ini Khadama Pembantu perempuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Coba ditanyakan Kepada Umu Yusuf Ditanya Hey Umu Yusuf Melihat gak benjana Yang di bawah tempat tidur Lihat Ya Rasulullah Mana Diambil Sama beliau Dikas Ini dia Ya Rasulullah Isinya mana Pipisnya Nabi Ditanya Isinya mana Oh isinya Dibuang Dibuang kemana Di sini Ya Rasulullah Pipis Nabi Diminum Apa kata Nabi Wahai Umu Yusuf Engkau ahli neraka Engkau kafir Engkau enggak Nabi tidak mencaci Dan tidak memaki Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Wahai Umu Yusuf Engkau sampai mati Tidak akan terkena penyakit Di dalam tubuhmu Pipis Nabi Jadi obat Pipis kita Jadi apa Saya mau tanya Ibu cinta sama Bapak Ibu Cinta sama Bapak Pernah minum pipis Bapak Cintamu dusta Pak Bapak cinta sama Ibu Pernah minum pipis Ibu Cintanya dusta Itu yang ke Yang ke Yang keempat Perbedaan kita dengan Nabi Ini baru masalah Wahir Baru masalah wahir Belum masalah batinnya Belum Ibadahnya Nabi Belum Belum Nabi buang air besar Ke belakang rumah Saat kotoran Nabi keluar Bumi terbuka Kotoran Nabi dimakan Bumi kotoran kita Siapa yang makan Siapa yang makan Ikan lelek Ikan lelek dikasih makanan Begitu juga Enggak doyan Nabi kotorannya mulia Sampai bumi Menutupi Daripada Aib Nabi Muhammad Ada lagi Itu yang Yang kelima Sekarang Nabi kalau mau duhur 20 menit Atau 30 menit Sebelum duhur Nabi tidur Di masjid Nabawi Madem Qiblat Tangannya jadi bantal Mademnya miring Persis kayak jenazah Betul ya Jenazah kalau ditemakamin Madem Qiblat Tidurannya Miring Ini orang kerta apa tadi Kerta Kertasari Orang kertasari Jenazahnya berdiri Atau tidur Miring Enggak ada yang berdiri Enggak ada Oh kali Ada yang berdiri Miring Nabi SAW tidurnya seperti itu 20 menit 30 menit Sebelum duhur Nabi tidur Tangan sebelah kanannya Jadi bantal Itu sunnah Kalau kita mau jalanin Ibu Bapak Sebelum duhur Tidur 20 menit Atau 30 menit Menghadap Ke Qiblat Kalau yang lagi di rumah Tapi itu jalanin aja Mumpung ada kesempatan Melaksanakan sunnah Di saat itu Ahli Arab Lagi Panas luar biasa Sampai-sampai Tidurnya Nabi Jubahnya keangkat Perutnya Nabi Sampai ke punggung Keringatnya terus Bercucuran Melihatnya Keringat yang banyak Satu saudara Nabi Ambil botol Ditadangin Keringatnya Nabi Nabi Dalam keadaan tidur Begitu Nabi bangun Sepukunya Ambil Ditanya sama Nabi Itu buat apa? Ya Rasulullah Aku izin Minta keringat Untuk apa? Aku ingin jadikan Minyak wangi Untuk aku beribadah Keringat Nabi Jadi minyak wangi Keringat kita Apak bin Asaf Betul Jelas perbedaan kita Dengan Nabi Jelas dulu Berarti kita pantas Tidak beriman Kepada Nabi Wajib Tidak beriman Kepada Rasulullah Kenapa? Fahirnya aja Mulia Fahir Ini ada lagi Ada satu riwayat Saat Nabi mengajar Nabi itu Nada Itu tangan sahabat Berebut Ada di depan wajah Nabi Buat apa? Yang tangannya duluan Ludahnya Nabi Ditaruh di tangannya Setelah itu disapu oleh sahabat Dari ujung rambut Sampai ujung kak Ludahnya Nabi Ludah kata Mustafiyai Habib Nggak bakar Ada tangan yang begini Nggak ada Betul nggak Itulah kemuliaan Nabi Muhammad S.A.W. Sangking mulianya Di dalam kitab Kasyafatuh saja Yang dikaram oleh Imam Nawawi Beliau mengatakan Air maninya Nabi Tau air mani Air mani Nabi Suci Mensucikan Kalau kita Air maninya kita Suci Tidak Mensucikan Tapi kalau beliau mengatakan Air mani Nabi Suci Mensucikan Bisa buat butuh Bisa buat mandi wajib Boleh Tapi di dalam riwayat Nabi tidak melakukan hal tersebut Sangking mulianya Nabi Muhammad S.A.W. Sekarang kita nih Kita kumpulkan Atas dasar bergembira Betul Gembira nggak Ya gembira Lebih dapat berkat Betul Itu hadiah di dunia Belum hadiah di akhirat Tahu Abu Lahab Tahu Tahu Abu Lahab Kenal Saudara Tetangga Atau Lahab Dapat keringanan Setiap hari Senin Karena bergembira Atas dilahirkan Nabi Muhammad S.A.W. Bagaimana kita Yang kumpul Datang Rabiul Awal Gembira Luar biasa Beli baju baru Pakai minyak wangi Rumahnya dicat Kenapa Menyambut Dimana bulan tersebut Adanya bulan Maulidun Nabi Muhammad S.A.W. Nah sekarang Saya mau tanya Selama bulan Rabiul Awal Udah pada beli baju baru belum Katanya Cinta Kalau orang Katanya Orang Kertasari Susah amat Namanya Desa Kertasari Kata orang Kertasari Love is blind Artinya Artinya Love Ikutin ya Love Is Blind Tahu artinya Lagi dari tadi Udah love is blind Cinta itu Cinta itu Yang muda yang paham Cinta itu Utak Nggak kenal Mana namanya Coklat Mana namanya Kata cinta Amat Mau jauh jadi dekat Betul Yang preses jadi manjuk Betul Yang hitam jadi manis Kata cinta 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 itu Penuh dengan pengorbanan Betul nggak Anak muda Anak muda Kalau elu punya Satu perempuan Yang lu sukai Berkorban nggak Berkorban nggak Nggak Memelit Itu yang ngomong Jomblo sejati Atau jomblo menas Yang namanya cinta Bapak Bapak ingat Bulu Bapak Memelamar Ibu Ingat Berkorban luar biasa Cari rezeki Yang halal Betul Demi apa Demi pujaan hati Saat cinta itu Sudah mengatakan Semuanya kalah Ada dalam satu syair Al-Imam Amtullah bin Ali Al-Haddad Dan beliau Mengatakan Ada satu perkataan Yang jika Hal tersebut Membuat kita lupa Dengan segala ini Orang yang meminum minuman khabar Setelah itu dia akan sadar daripada mabuk Dan dia melupakan apa yang telah terjadi Tapi beliau mengatakan Tapi beliau mengatakan Yang namanya Dekat meriak pakirnya Sudah terdekat Ya Allah Rumah jantung hati Betul ya Betul Makanya kenapa Rawat Cinta itu Bagaimana cara Ngerawatkan Nabi sudah Najarin Suami Manggil isteri Panggilan sayang Betul Pak Nabi Nabi Manggil istrinya siapa Ya Humay Humay Yang bibinya kemerah-merahan Yang bapak bingung Itu dia Masalahnya Istri saya ini Hitam legum Jangan dipanggil Blackie Blackie Jangan Gak boleh Dosa Jangan dipanggil Blackie Panggilnya apa Manis Manis Itu bisa ya Walaupun tangan manis Manis gitu Jangan Gak apa-apa Yang penting Perempuan itu Dikata sayang Bunda manis aja Bapak bisikin Di kuming ibu Biarin orang lain Bilang kamu hitam Buat aku Kamu tidak hitam Kamu putih Yang tertunda Betul bu Ibu dikituin Bunga gak hati Bunga Orang lain Bilang tak sempurna Tapi suami bilang Sempurna Alhamdul Karena jin Itu cinta Betul ya Ini kayaknya ngomongin Cinta paling asyik Setuju ya Setuju ya Coba kita lihat Ada perempuan Orang kertas sari Betul ya Tidak salah ya Orang kertas sari Nengnya orang kertas sari Yang laki A-A-nya Orang mana ya Waktu belah Dekat dong Dekat apa jauh Waktu belah Yang jauh Yang jauh dikit Apa Sumber Sumber ya Dekat jauh Tiga ribu Jauh deket Lima ribu Baiklah Si eneng orang kertas sari Si A-A orang sumber Si eneng telpon A-A Assalamualaikum A-A Waalaikumsalam yang Kan anak bunda sekarang Begitu Baru cem-ceman nih Sayang-sayangan Manggilnya Ayah bunda Betul ya Betul ya Ami Umi Ya Baru pacaran aja Ngomong ayah bunda Ami Umi Ntar begitu putus Jadi janda Muda jangan suka berlebihan Itu dia Cinta itu membutakan Panggilan aja Pantas aja Kayaknya Padahal itu kan Gak pantas Padahal orang tua aja Suami istri Panggil suami istri itu Ayah ibu Makro hukumnya Makro gak boleh Suami manggil Istri ibu Yang ibu Yang istri manggil Suami bapak Makro hukumnya Terus panggilannya apa Sayang Bebem Honey Cinta Betul Hubi Bisa kan begitu My love Bisa gak Kayak merek spray ya Si A Ditepon sama si Eneng Dari kertas sari Assalamualaikum Waalaikumsalam yang A Aku sendiri yang di rumah Langsung kotor Pikirannya Anak muda Geproh Terus kenapa Disini Terus ibu bapak kemana Ibu bapak lagi keluar Kesempetan dong nih A Titik martabak dong A Kira-kira dibeliin gak Si A Punya duit Cuma 25.000 25.000 Dibeliin gak Kira-kira Yang jual martabak Yang deket Gimana Peleren 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 Ya terserah Si Anak-anak Buah Beli martabak Di Peleren Begitu dari sumber Mau beliin martabak Melayu motor Bensin Beak Jalan gak Kira-kira Jalan terus Degijin Gak masalah Motor tinggal Jalan kaki Kemelerin Begitu melihat di menu Moskosani Sambil lihat menu Yang telur 2 18.000 Telur 3 23.000 Dibeli gak Dibeli yang mana Telur 2 Apa Telur 4 Telur 4 Beli Walaupun isinya 24.000 Beli Sisa Seribu perak Beli martabak Begitu jajah Hujan Itu di AA Di AA Di Ujan udah redah Di AA Mulai dari Peleren Jalan Kaki Sampil 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 Gak Punya Payung Gak Ada Lihat Pohon Pisang Daun pun Menjadi saksi Cinta Cinta Betul Betul Dipayungin Martabak Dibawa Sampil Depan rumah Sampil Bekeringat Martabak Eh martabak Panas Ditutupin Keluar Ruap Ada Airnya Yang namanya Karton Yang selamat Menikmati Kertas Kenapa Udah Basah Martabak Tadinya Doktor Duduk Duduk Saya Mau Begitu Sampil Tipis Kena Kemasukan Amin Betul Ya Betul Ya Habib Tau Bener Saya Pengalaman Begitu Begitu Sampai rumah Ketok Pintu rumah Yang buka Bapak Moyangnya Kecewa Kalau pikiran Kotor Kecewa Kalau pikiran Karena cinta Alhamdulillah Bapaknya ada Bapaknya Begitu Buka Pintu Kumis Sebelah Kiri Tatuan Sendok Kemegar Sebelah Kanana Rumah Makar Belakang Selamat Menikmati Serem Banget Ada Apa Oh Ditipin Martabak Buat Terima Kasih Ditutupin Ditawarin Kakak Disuruh Masuk Kakak Kecewa Kalau Dasar Cinta Gak Bakal Kecewa Kenapa Alhamdulillah Martabak Yang Makan Satu Keluarga Alhamdulillah Telfon Dari Depan Assalamualaikum Neng Katanya Gak ada Bapak Gak ada Ibu Itu Ada Apa Jawabannya Ya Udah Pulang Memang Dari Mana Kondangan Belakang Rumah Sampai Cintanya Sampai Lupa Bapak Keluar Kemana Kita Tanya Di Awalnya Begitu Ada Baru Kita Tanya Menutupi Cinta Itu Menutupi Hata Tak Skala Apa Yang Harus Dipertanyakan Lupa Itu Namanya Cint Makanya Perempuan Punya Harga Diri Sedikit Ibu Punya Anak Perempuan Dikit Punya Harga Diri Yang Muda Banyak Anak Coba Anak Muda Anak Muda Perempuan Banyak Jangan Jadi Kayak Buah Jangan Kayak Jeruk Tau Jeruk Ibu Kalau Kau Beli Jeruk Dipencet Kau 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 Asof Betul Yang Cari Apa Keras Enggak Bebek Enggak Betul Ya Oh Disegang Itu Baru Dimasukin Ke Plastik Yang Dipencet Awal Keras Di Ambil Banyak Perempuan Sekarang Model Cemak Sono Cemak Sini Cemak Itu Yang Bahaya Jadi Perempuan Itu Punya Harga Diri Kaya Duren Tau Duren Mojir Maji Jauh Coba Dekatin Model Kayak Saya Benar Benar Duren Duren Dilempar Gak Ada Yang Membecek Siapa Yang Membecek Abis Dangan Hancur Allah Sudah Kasih Kemuliaan Kepada Seorang Perempuan Angkat Terajar Surga Ada Di Bawah Terlapang Kaki Ibu Itu Perempuan Apalagi Ibu Itu Perempuan Apalagi Perempuan Angkat Terajar Jawa Jangan Merendah Kalau Ada Laki-laki Yang Mengatakan I love You Maaf Saya Tidak Terima I love You Saya Butuh Yang Itu Baru Perempuan Istimewa Lu Baru Dikasih Bunga Dikit Norak Anak Muda Boy Anak Muda Cari Kerjaan Yang Benar Jangan Cuma Di Sejadah Doang Manus Jalan Terus Malam Tidur Lampai Tengah Hari Kolom Begitu Subuh Kagak Umur Udah Tua Nikah Kagak Ada Orang Minta Habib Doain Habib Doain Saya Semoga Biar Cepat Dapat Jodoh Kan Bo Bingung Doanya Ya Kalau Orang Yang Minta Doa Habib Biar Hati Saya Tenang Ada Doanya Ada Doanya Saya Ada Penyakit Semoga Air Ini Saya Minta Biar Diangkar Penyakit Saya Ada Doanya Salawat Itu Ada Doanya Kalau Anak Muda Laki Minta Air Doain Biar Cepat Dapat Jodoh Kan Bo Terus Minum Lubah Jadi Berat Kerja Laki Itu Nggak Perlu Air Buat Jadi Cepat Dapat Jodoh Kerja Dapat Gajian Jajari Duit Diping Perempuan Mana Pasti Mau Perempuan Itu Tertilai Yang Namanya Perempuan Kalau Udah Ngeliat Ijo Eh Benar Betul Nggak Betul Nggak Perempuan Matrekan Nggak Terima Sekarang Saya Mau Tanya Saya Punya 100 1 Juta Ibu Pilih Yang Mana Menteri 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 Yang Sejuta Itu Juga Baru Angan Angan Tentu Dikasih Udah Mikir Sejuta Sejuta Tentukan Yang Namanya Perempuan Itu Matre Cecelin Duit Ikut Duit Itu Perlu B Buat Beli Dan Betul Nggak Bener Kodak Perempuan Mat Jadi Jangan Marah Kalau Dibilang Perempuan Matre Jangan Marah Kalau Ada Laki Laki Yang Bila Perempuan Matre Emang Dasar Lakinya Kere Betul Nabi Nabi Dari Kecil Udah Pinter Apalah Nabi Udah Pint Direzeki Buat Nabi Tau Nabi Terima Nabi Terjad Dapat Rezeki Jujur Itu Yang Dicari Perempuan Betul Jangan Laki Ibu Duit Bapak Dari Betul Bersambung Beri Dandan Beli Bedak Beli Eyeliner Betul Sekali Kali Pakai Dandan Dapan Suami Ini Dandan Apok Amat Dari Mulai Bangun Tidur Habis Tidur Udah Begitu Aja Adanya Bedak Taga Pakai Kalau Bidak Kali Pakai Tempung Biar Iri Dikit Manusia Apa Ibu Dandan Itu Sorga Buat Suami Ibu Dandan Menengin Suami Sorga Ibu Demi Allah Nabi Yang Ajari Apa Kata Nabi Hei Para Istri Jadilah Kalian Pelacur Suami Kalian Pelacur Tau Pelacur Jual Tiri Tapi Suami Jangan Kemana Mana Ya Ini Hadis Nabi 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 Boleh Itu Jadi Pelacur Untuk Suami Dandan Yang Rampi Rambut Diriap Yang Wangi Jangan Apek Bangan Baru Kawin Wangi Banget Kek Kuburan Baru Giliran Lebunya Anak Dua Mulai Bal Piring Cap Kampak Balsam Betul Pak Betul Pak Kebayangkan Kita Bapak Kangen Eh Wangi Wangi Ini Juga Fresh Bapak Pengen Peluk Sayang Kesian Bapak Contor Mulutnya Panas Luar Biasa Kasih Yang Samping Jangan Pelit Melihkan Suara Dibawa Tapi Ingat Suarganya Istri Apa Suami Seneng Suami Seneng Kalau Ngelihat Perempuan Itu Dan Cap Cip Bapak Capek Masuk Rumah Melihat Istri Ya Allah Cap Cip Taruh Di Pak Gak Dibawa Masuk Kenapa Seneng Artinya Bumak Dikasih Duit Seneng Ya Bu Ya Lagi Bapak Jangan Cuman mau bayarin bajunya ibu kalau lagi giliran maulit kreditan surubaya betul bu seragam pengajian ada gak? yang bayar siapa? bapak jangan cuma mau bayar sekali-kali pakai pak gak membayar kan bapak pakai gamis ada payet-payetnya bunga-bunga pakai kerudungannya hari ini itu gak apa-apa ibu kalau udah ngomongin cinta semuanya muntah betul gak ada yang namanya istri masuk sorga tanpa berkah dari suami gak ada sampai nabi mengatakan gak usah solat sunnah gak usah jalanin yang wajib aja yang perempuan istri jalanin yang wajib aja solat lima waktu baca al-quran zakat pergi haji jika mampu selesai sunnah gak usah solat sunnah gak usah puasa sunnah gak usah solat taubat gak usah tapi dengar apa kata suami iya itu sorga buat istri itu tapi berat nih berat sekali apalagi kalau ibu gak nyelesain hajat suatu yang yang ayah transisi yang yang istri sekarang begitu golak-golak loh eh bener-bener pak yang perempuan tutup kupingnya saya munggu kibah pak pak perempuan sekarang luar biasa berani-berani banget sama suami sekarang udah tebalik istri yang soleh suami soleh semua diambil sama istri luar biasa saya bingung makannya singa kali ya pak sering gak dikelototin sama istri colok matanya takut aman ada suami bilang saya bukan takut saya bukan takut sama istri tapi saya menghargai karena dia adalah ibu anak-anak saya itu masih di dalam rumah kalau lu emang cengi bu bu ngomong keras aja gak boleh sama suami bapak dimukin-mukin gak boleh Allah turunin malaikat dilaknat istri yang begitu jangan kan begitu istri turun dari tempat tidur tak izin sama suami dosa besar dosa besar 7000 malaikat diturunkan untuk melaknat istri tersebut sampai balik ke tempat kasur hati-hati ibu tengah malam sering bangun dari tempat tidur gak mau ngapain pipis kan izin sama suami kalau lagi tidur jangan dibangunin bapak saya mau kamar mandian bisa perang dunia ngomong aja dalam hati saya izin kamar mandian kenapa Allah melihat malaikat tau ini ada di kitab di kitab ada di kitab hadis jangankan itu ibu membelakangin suami lagi tidur dosa ya Allah kok gak enak banget gak enak kalau orang yang nantar jahit kalau yang ikuti enak suami lagi jelentang walaupun dia lagi pulas ibu belum pulas ibu memajam ke kiri korang terkenan mulu kan capek kali-kali akhiri begitu ke kiri izin saya izin ke kiri dulu ya pak lu mah ketawa dikasih syariat jalanin insyaallah sakinah mawadda wa rahmat mau gak sakinah mawadda wa rahmat ikutin apa kata suami betul pak tenang pak tenang gue belain lu gue tau lu laki-laki yang tertindas bu hadis nabi ini mau dengerin gak barang siapa seorang istri mencucikan pakaian suami seribu derajat diangkat oleh Allah amin 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 lu lemas aman nabi sallallahu wa sallam mengatakan di dalam hadithnya barang siapa seorang istri mencucikan pakaian suami akan diangkat seribu derajat dihadapan Allah amin amin alhamdulillah ada lanjutannya dua ribu kebaikan diberikan oleh Allah dua ribu keburukan dihilangkan oleh Allah alhamdulillah masih ada lagi barang siapa saat istri tersebut terkiru cuci terkena paparan matahari semua yang terkena paparan matahari akan beristighfar kepada Allah agar istri tersebut dosa yang diampuni oleh Allah alhamdulillah nah ini yang bahayanya pak makanya derajat istri itu jarang diangkat hampir gak ada istri apa rumah tangga diangkat derajatnya kenapa yang diangkat derajatnya campong LG samsung mesti cuci betul ibu mesti cuci kan cuci nyemplungin ke mesin enggak benar yang enggak beruntung makanya samsung LG tiap tahun naik harganya diangkat derajatnya karena kita juga apa bu yang punya masih cuci itu cek 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 ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Nabi ngajarin kita sampai ke dalam kamar mandi ngajarin jangan kan berpernikahan kamar mandi diajarin masuk kamar mandi kaki jangan dua-duanya namanya loncat kalau masuk kamar mandi loncat kalau kamar mandinya enggak licin Alhamdulillah kalau licin ngodar siap betul masuk kaki kiri sebelumnya baca dong Allahumma bariklah doa kamar mandi masuk kamar mandi apa Allahumma ini ibu bapak yang dirahmati Allah tahu enggak di kamar mandi itu ada jin jin tau jin teman-teman ada di kamar mandi itu nama jin jinnya itu kholak apa namanya kholak mau enggak mau suka enggak suka ibu masuk kamar mandi ketemu teman-teman ketemu sama si kholak ada di mana samping kakus wc sampingnya tuh di pojokan teman-teman dan malam masuk kamar mandi kita dianggirin sama anak aku cari kerjaan masuk kamar mandi enggak baca doa nah kholak punya peranan ibu bapak pipis kholak juga pipis tapi di atas kepala tapi di atas kepala ibu sama bapak ibu sama bapak ibu sama bapak ibu sama bapak juga di ee tapi di atas kepala ada orang yang betah di kamar mandi lama luar biasa dia lagi dudukin sama kholak tuh hati-hati makanya kalau ada anak di dalam kamar mandi lama gedor biar kholaknya kaget betul biar jadi kagak kelamaan di kamar mandi enggak boleh lama-lama di kamar mandi enggak boleh Nabi mengatakan orang yang berlama-lama di kamar mandi siap-siap jika dia terkena sesuatunya pasti tidak akan ada penembuhan lihat orang yang sejantau di kamar mandi susah enggak bangun lagi banyak ada penyakitnya kan itu kholak kerjaannya makanya jangan suka berteman sama kholak makanya Nabi ngajarin masuk kamar mandi baca dong masuk kamar mandi gunakan kaki-kaki saat kita buang air kecil buang air besar dalam keadaan jongkok jangan pernah celentang apalagi terburuk susah betul dalam keadaan bangun jongkok setelah jongkok istrinjak pakai tangan tangan jangan pernah dua-duanya repot megang dayung sebelah mana jadi tangan kiri masuk kamar mandi sampai pengerjaan istrinjak sampai keluar kaki kaki pahalanya pahalanya udah berapa itu pahalanya masuk kamar mandi ikutin sunnah Nabi pahalanya apalagi kalau seorang istri cuma kerjaannya senyum aja depan suami pahalanya luar biasa senyum aja mulai di malam mau tidur bapak ya pak ya pokoknya ya hinahin aja istri yang begitu ini kalau yang bapaknya gak datang hatiannya besok melek mata saya makan siang senyum terus terus pasti malam ditabuk sama bapak kenapa kemasukan orang gak pernah senyum makanya senyum itu Nabi itu tak besar orang yang murah senyum sama musuh hajir Nabi senyum sama pembenci aja senyum ibu bapak ada tetangga yang bikin gedek senyum gak medir ogah banget kalau bisa diapain tak mungkin jangan gak mulai senyum akhlak Nabi sallallahu ada nenek tua yahudi setiap selalu kerja ada cuman mudahin hidupnya nenek umurnya 83 tahun Nabi itu jaraknya 10 10 meter kalau jalan sampai ngedekat sampai ngedekat jaraknya jaraknya kalau dikatakan itu satu setengah dari hasta setengah tangan jaraknya Nabi itu gak jauh sampai sahabat tanya ya Rasulullah engkau udah benar jalan jauh 10 meter dari ini ibu malah tiap hari ngedekat ngedekat kenapa apa kata Nabi aku takut saat dia meludahi aku dia terjatuh lebih baik aku dekat diludahi Nabi tiap subuh dielap cuman disenyumin ibu bapak mau sholat subuh diludahi dia paiton kejok injok oh gelinding betul gak Nabi enggak senjum tiga hari ini nenek gak keluar Nabi pikirin gak berudahi Nabi kalau kita tiga hari dia gak keluar dia rasa sakit bodar betul gak ngumpah kalau dia Nabi enggak dicari tahu kemana ini nenek sakit Rasulullah begitu Rasulullah masuk rumah nilihat perantakan disapuin itu nenek lagi tidur selesai disapuin Nabi lari masuk sampai ke pasar ambil manisan ambil roti sampai kembali lagi ke rumah nenek ditungguin sampai ini nenek bangun nenek ini keakhir nilihat Nabi ya Muhammad buat apa kau datang kemari mau apa apakah kau ingin membalas apakah kau ingin membunuh enggak wahid ibu Nabi masih mengatakan tidak wahid aku datang ke sini untuk memberikan mu makan agar kau sehat kembali sehingga besok kau dapat meludahi aku kembali Nabi kasih obat biar besok bisa meludahi kita contoh akhlak Nabi Muhammad sampai ini nenek mengatakan sesungguhnya betul engkau adalah ujusan Allah aku bersaksi dihadapan Muhammad tiada Tuhan selain Allah dan engkau betul adalah Nabi Muhammad coba kita lihat kebayang kita karena akhlak Nabi seseorang bisa berubah hatinya coba kita punya akhlak sama orang ayo kita rubah akhlak kita akhlak menjadi akhlak yang baik ikutin akhlak Nabi Muhammad s.a.w. istri ama suami baik-baik anak sama orang tua apalagi harus ikut serta dalam keadaan kebaikan dan gunakan ala khatirin wa'ala rahimah kemudahan kita keluar dari tempat yang mulia ini Allah berikan kemerkahan bagi hidup kita demikian tausiyah yang telah disampaikan oleh guru kita Habib Rifqi alai hidrus banyak putir-putir pengetahuan yang telah disampaikan oleh beliau mudah-mudahan dapat kita petik untuk selanjutnya kita terapkan dalam keseharian kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.